Halo guys, jadi aku hari ini mau nguras kolam ini guys Kolam ini artinya udah kotor banget guys, yuk yuk nguras bareng aku yuk Nah jadi ini kolamnya guys, ini tuh kolamnya si Ipot ya Si Stingpot, karena kita mau kuras jadi kita angkat dulu kita pindahin dia ya guys Dia ini jantan guys, sudah indukan ini Stingpot yang punya ceweknya Boleh kontak aku guys, dikawinin boleh lah Nah ini kita pindah ke ember ini, ya ampun ya ampun loh bro Kita pindah ke ember ini dulu, oke Nah selain ada Stingpot, disini juga ada kura-kura guys Lihat ada kura-kura, aduh ini nyantul sepertipotin Nah ada apa itu, ikan, ikan palmas ya guys ya Itu disana Oke nanti kalau kita udah mau mulai kuras, kita udah nyalain airnya Langsung aku pindah juga ya guys ya Oke ikutin aku nguras kolam ya guys ya, mantap Oh iya by the way ini air terjunnya lagi aku matiin Soalnya mau dikuraskan biar dia kering, dulu nanti bisa digosok guys Oke langsung aja kita kuras sekarang ya guys ya Oke jadi si ikan palmas udah aku pindah disitu guys Mungkin airnya kurang, abis gini aku tambahin lagi sedikit airnya guys ya Oke jadi ikan dan kura-kura nya sudah aman Jadi di kolamnya tuh sudah gak ada apa-apa lagi guys Jadi kalau kita mau bersihin tinggal bersikna aja, oke let's go Oke aku keluarin dulu ini ya guys ya Kita keluarin dulu baskingnya, ya ampun kotor ini Nah disini aku pake ini, pake sipon biasa guys buat ngurasnya Kayak jadi kita sedot nanti kita buang ke pengguangannya guys 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 kita susah banget ya, apa itu ngebuka dari apa Eh jadi ini kita pake sipon tuh susah banget guys Jadi disini aku bersadar sih ada lubang membukaannya kan Ngapain kita repot-repot ya tuh Jadi langsung aja kita bukanya disini ya guys ya Kita buka dari samping sini ya, ada bukaannya disini Nah kita puter kayak gini guys Lalu dia biar kotorannya keluar semua kan Lantar nanti tinggal kita bilas pake air bersih Lantem aja ini nge-nge-nge-nge Nah si repot-repot ya nge-nge-nge-nge Nah kita sambil bilas aja sampe pake air bersih Astaga nge-nge-nge Astaga guys, jadi ini disini super duper kotor guys Kira-kira kuras kira-kira bulan ya Tiga bulan beganya tak kuras guys Soalnya waktu itu aku masang filter dua disini guys Disitu ada filter gantung dan disitu ada filter sekaligus Di sebelah sana ada filter sekaligus pompa air guys Ada kayak semacam sponsnya gitu Jadi aku kira bakal bersih terus Tapi akhirnya filter gantungku rusak udah sebulan ini Jadi akhirnya ini jadi kotor banget Oke aku kepikiran guys biar gak terlalu makan waktu Jadi kita sambil serok-serokin aja ya ini kotorannya ya Kayak gini Nah kayak gini loh guys Kita serok-serokin lumut-lumutnya ya loh Itu banyak lumut sama kotoran Jadi loh liat tuh 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 Ya kan rumah yang ini bantu biar cepet nih Tuh Nah yuk Oh enak guys Wah gila ini yuk Water yang terges Gak apa-apa Nanti kita habis kuras ini bakal jadi jernih Tuh udah mulai keliatan jernih gak sih guys Udah mulai keliatan jernih gak sih Ayo kita ambilin ya Guys aku gak sengada Aku udah mau batu ini guys Ini emang kayak jijik Tapi ini lumut ya guys ya Dia tuh diselimuti lumut tapi Bagus loh guys ini buat aku remikan cupang Kita simpen ya guys ya Jangan kita buang kayak gini-gini Ini bagus ini kita bisa simpen buat aku remikan cupang kita guys Let's go Oke guys jadi disini aku udah mulai kerasa kayak ini Sudah mulai sedikit bersih gak sih guys Tihatan gak sih kayak Ya masih Emang butek sih tapi ya Ya ampun Sampai itu lumut-lumutnya udah mulai Lumayan sedikit jernih lah paling gak ya guys ya Oke kita lanjut Kita bersihkan lagi ya guys Oke guys jadi kayaknya ini udah agak cukup bersih Coba aku tutup aja guys ya Aku tutup dulu sumbernya Supaya kan ini udah terisi Jadi nanti kita lihat dia masih kotor apa enggak Kalau misalnya masih kotor kita bersihin lagi sedikit Kalau ini nanti aku liatnya kayaknya sudah sedikit bersih gak sih guys Yaudah kita tutup aja ya guys ya Oke sudah aku pasang ini apa Penutupnya ini ya Yang buat bukaan airnya udah aku pasang Terus ini udah aku isi Udah lumayan bersih sih guys Tuh kalian lihat Emang Emang dasarnya ini gak bisa bersih guys Kayak lumutnya itu udah terlalu Kayak udah terlalu lama banget dia disana Jadi Apa ya Kayak udah menyatu itu sama batunya Ini kan bahan kolamnya kan batu guys Gak semacam batu Oke jadi kayak biasa dulu aku bersihin Ini tuh caranya Kayak udah bersih gitu ya Terus itu Airnya dipenuhin Sampai batasnya sini guys Sampai penuh Terus kita buka sekali lagi Itu lubang pembuangannya Habis gitu Nanti kita Surutin sampe setengah Lalu kita isi lagi ya guys ya Tapi isinya gak saya penuh Segini aja udah cukup Tapi aku pengen dia lebih bersih lagi Oke Terus habis itu nanti kita nyalain Air terjunya ya guys ya Biar bersih Biar bersih biar bagus Mantap Biar bersih biar bagus Nah Okay Biar bersih biar bagus selamat menikmati oke guys jadi ini yang ditunggu-tunggu ini airnya sudah bersih terus ini kita mau kembalikan, eh kembalikan, kembalikan si import ya guys ya nah ini dia, kita habis kuras kolamnya, udah bersih kan sekarang jadi enak kalau mau buat konten oke, let's go aja kita taruh di, dia biasanya base king tuh disini loh guys nah dia biasanya kalau berjemur tuh disini dia bisa manjat ke atas itu yaudah tapi biar keliatan kita taruh sini nah itu bersih kan, udah bersih kan guys, lumayan lah ya ya ntar kalau kurang bersih minggu depan aku kuras lagi kan soalnya gak biar langsung kayak apa ya langsung bersih gitu jadi harus bertahap gitu guys, jadi gak apa-apa lah sekarang kita masukkan ikan palmasnya guys, ikan palmasnya nah ini aduh ada bekas-bekas lemutnya, gak apa-apa dah dikit ya agak emang tapi dikotor lagi, benar-benar kita pakai jaring aja guys kita pakai ceser, nah ini dia cesernya guys nah oke 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 yuk 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 oke mantap ya ikan palmasnya masih kurang besar ya guys ya, harusnya kalau lebih besar lagi keren itu ikan ya gak apa, mana sekarang ipot, ipot, mana sekarang si stingpot tuh 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 si stingpot, sini stingpot stingpot, kita mainan dulu, mainan dulu nah ini kayaknya dia seneng nih airnya, cernih ini bagus, ini kan dia bisa berenang-berenang dengan jelas kan jadinya yaudah kita biar kolamnya polos gini dulu, biar kalau ada kotoran langsung kita bisa bersihin ya guys ya terus nanti biar dia baskingnya disini dulu, ini kalau siang kesorot matahari kok guys disini guys tapi ini sudah sore, wanggilang malam jam 4 sore, jadi ya udah gak ada matahari guys nah ini stingpotnya, oke thank you for watching guys, bye-bye ya abis ini kita nyalain air terjunenya ya oke, terima kasih sudah menonton guys, dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax